Good morning sunshine Oke, jadi hari ini gue bukan mau konten yang udah ada konsep yang seperti biasa Oke, di konten ini gue cuma mau cerita Kalo nih, bocah si Rian Itu sekitar 10 hari ini Itu lagi banyak banget dramanya Dia gak mau main kesini Pokoknya sekarang gue mau jemput Rian Nah, sambil jemput Rian gue ceritain deh Ini bocah lagi kenapa Oke, kita lanjut Diceritanya gini Setiap pagi itu kan pasti Kalo gak gondrong Bombom yang jemput kan Tapi kebiasaan tuh gondrong yang jemput Dalam 2 minggu terakhir ini Ini anak gak mau dijemput Kagak mau main Sebelum 2 minggu ini juga beberapa kali juga sering kayak gitu sih Makanya dia minta Kemarin minta tablet Gue kasih tuh tablet Gak tau deh Dia kayak katanya seneng banget sama tablet kan Makanya lu nonton aja di tiktok deh Kenapa gue beliin dia tablet Minggu setelah gue beliin tablet Semangat tuh Setelah itu Kambuh lagi nih begini Sama gue gak pernah gue apa-apain Paling masih gondrong bombom Sering tuh ngerosting sekali-sekali Tentang puasa Pokoknya gini Dia kalo ditanya nyokapnya Ditanya gondrong Kagak mau ke rumah Itu karena Wajah Capek Tapi Dia pagi-pagi Lu tau kan kebiasaan Dia tuh dia sering banget ke posat pump Di deket Aisono kan Kan banyak beberapa titik-titik posat pump disitu Dia ikut-ikut sat pump itu aja Ya gak ada masalah sih Dia kalo main sama sat pump gak ada masalah sih Tapi kadang Gini banyak beberapa Orang situ juga Agak enak gitu loh Memperlakukan dia Gue pernah nemuin video Dia pas lagi nonggur-nonggur sama sat pump Gue lupa tuh Dia lagi di posat pumpnya Atau dimananya Dia disuruh-suruh ngambilin ini Ngambilin itu Di videoin tuh Gue gak tau sama sat pump Gue gak tau sama sat pump Atau sama siapa Terus ini orang yang nyuruh-nyuruh dia Sambil nge-videoin dia Yang gue gak suka Videoin ini ngomong Liat nih Seleb tiktok nih Gue suruh-suruh nih Hehehe Gitu-gitu deh Itu beberapa kali gue liat di FYP Terus Pernah lagi Di supermarket Dia tuh Dorong-dorong trolley Ngasih-ngasih trolley Ke customer Di supermarket Sebenernya gak apa-apa juga Emang tindakan-tindakan Dia tuh Random-random Dan positif Kenapa gue juga lumayan ngotot Untuk dia terus Ke rumah gue Karena Umur dia itu Yang Seharusnya Masih belajar Gitu loh Tapi kalo dia kagak Dateng ke rumah Dia Mainnya sama sat pump Gue bukan Mengandir Bukan meng-underestimate Atau menyepilihkan sat pump Tapi Untuk Anak umur segitu Gue rasa sih Belum saatnya Untuk Dia Membuang waktu Satu harian Di posat pump ya Sebenernya Dia kenapa juga Ke posat pump Dia tuh kan cinta banget Dia pengen banget Jadi polisi Dia suka banget Tama polisi Terutama Sambo Tuh Gak tau tuh Kelakuan Sambo Kayak gimana Dia gak tau Dia kenapa suka sama Sambo Karena kan mungkin Visual si Sambo ini ganteng Gagah Kalo pake seragam Terus persiliuran Di FYP Dia kan gak bisa baca Dia gak bisa denger Jadinya TikTok-tiktok Yang isinya Sambo Dijedak-jedukin Itu dia Demen Nah dia juga Banyak nongkrong Di posat pump Karena Mungkin visualisasi Di posat pump itu ya Kayak polisi Tapi kan Kayak pokoknya Poinnya gini deh Ini dia Pusing gue Ngeliatnya Nah hari ini Dia pagi-pagi Udah ngeway aku Gue Lagi patroli Tuh disono Gak ada masalah Dia patroli Sama sat pump Pokoknya gue sekarang Lagi gak ngerti Ya lagi Kenapa Dan gak ada semangat Yang lagi main kerumah Gue gak ngerti kenapa Kalo yang gue Pacarin ya Dari dia Dia waktu Gak ada gue nih Dia lagi dirumah Mungkin dia Ada dikit-dikit Star syndrome-nya gitu Kalau dia kemana-mana Sendiri Ini gak ada gue Bahkan dia pasti Oi Rian Ayo foto Ayo foto Ayo ini Ayo ini Karena banyak yang udah mulai minta foto Minta Selfie Sama dia Waktu gak ada gue Dia merasa kayak udah Oh bisa nih gue sendiri Nih Sedangkan kalo dia ke rumah Ya kan kita cuman di rumah nih Ngonten Kadang kesana Kadang kesini Dia mungkin bosen sama Vibes yang Ya kayak Ngonten-ngonten terus Dia mau Free Dia mau Bebas Perkeliaran Gitu loh Bener gak masalah sih Dia itu Punya star syndrome Sedikit Dia sedikit sih Star syndrome-nya Kalau gue yang gue pikir itu Dia kayak ngerasa Dia lagi Ngerasa dibutuhin banget Sama Kual Dibutuhin banget Sama orang-orang Jadi kayak Dia agak Ngedangak gitu Ngerti gak sih Ini cuman perasaan gue doang ya Cuman asumsi gue doang Karena kan yang Sering ketemu Yang sering berinteraksi Kan gue atau nyokapnya Dia juga lumayan Bandel gitu loh Kalo dikasih tau Nyokapnya Tapi dia anak baik Dia anak baik Dia anak burut Tapi terkadang ketika Bandel yang lagi Kambuh begini Bener-bener Lumayan nyusahin Jadi ini kita ke rumah Gue pengen tau nih Maunya dia apa Kita gak ada yang tau nih Gimana nanti nih Komunikasi gue sama dia Dengan cara seperti apa Nah jadi sekarang kan Si Gondrong nih lagi bujuk Ini hari Jumat nih Tadi pagi Dia jam Setengah 8 Udah main ke posat pamp Nah abis itu Gondrong dateng jam Setengah 10 Jemput dia di posat pamp Nah itu dia gak mau juga Gak mau Tapi gak maunya ini Nyolot gitu loh Lu ngerti dia kan Tadi gue kasih beberapa Video ini dia Dia akan nyolot Sekarang Gondrong lagi dirumahnya Dan ini lagi jam sholat jumat Gue bilang sama Gondrong Kelonin rong Sampai ke dalam masjid Jadi si Gondrong Lagi disana Norguin gue Kita sudah sampai rumahnya Dan dia masih salat Jumat kayaknya Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuk aja Mike Halo Tante Mana bocahnya Kuasa gak Vi Ah Ya bener Mau macak gak Macak Mau dong Masuk dulu Halo Jangan kue dong Gue lagi Nih banget Gak jelas loh Lagi ya Ini Om Amit Ini kue Terenak di dunia Boleh coba gak Kok kecil-kecil gini sih Nastarnya Ya ini yang gini Yang gak Maksudnya Aku ya Allah Tuhan Kakak-kakak nyariin Gak jelas Malu-malu semua Coba yuk Ini Kemarin ceritanya Si Faye Yang buat ini Dia Mike Buatin dong Video tentang ini Eh gak dikirim-kirim Lo tau gak kenapa Gak dikirim-kirim Karena Sold out terus PO-nya Jadi dia gak bisa lagi Buat Sold out terus Kalau sold out terus Berarti enak banget ya Kita coba Enak Enak Nastarnya enak Kayak Nastar gitu rasanya Ada ape Ada ape Kenapa Jatuh 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 kenapa Wuh Ya elah Kejadian hari ini gimana dong Coba ceritain dulu dong Jemput Ganteng Terus Ternyata di pos Pos pertama gak ada Pos kedua gak ada Pos ketiga yang ujung gak ada Ternyata di pos yang pengen Bangun Fabrik Eh bangun apa ya Gatau dah Bangun apa sih Tadi kaya Kayak gitu lah Terus Kayak gitu Ternyata di dalam Ganteng Tuh Tidak gue jemput Mau kan Oke Terus Oke Sampai rumah Suruh ngambil tas Gak mau Kenapa sekarang gak mau ke rumah Karena puasa Gak mau ke rumah Iya Udah Rian disini aja ya Iya Kenapa gak mau ke rumah 2 minggu ini Kenapa gak mau ke rumah Uya 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 kuah apa Marinya dijemput gondong Gak mau Mandi gak mau Dijemput cc gak mau Dijemput bombom Gak mau Enggak gak mau Djemput gondong Rian gak mau konten lagi Kalau Rian gak mau lagi Gak apa-apa Rian disini Gak bangsa Kita Nah Lu lah Kita Ya Kita Lame Yang disini Ya Malat ya Malat ya Ambil lu mau cahaya pulang kamar lagi tuh gak tau kenapa beda gitu kalau mau apa aku bercanda bercanda doang oke sekarang di rumah sama apa pamitnya juga ini kenapa sih tem deh lagi males-malesnya lagi ini katanya kan biasanya dia mager nih gak mau ke somlong gak ke rumah alasannya puasa tapi lomkong 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 Kanjel di hatinya bukan karena minta ini minta itu bagi gue Iya iya gue tau gue tau Mungkin disana ga pada puasa kali ini Iya dong Ini ga puasa ya? Gue kamera ga bisa ngomong Iya disana sih si bom-bom gondong kan emang Ini kan cuma di bom-bom gondong ya Ini emang kebetulan bom-bom gondong lagi Lagi off Lagi off Lagi puasa men Lagi dapet Kenapa? Iya kenapa? Kenapa lagi mager? Kenapa harus di wujuk-wujuk dulu Kenapa? Kenapa? Coba bisikin Iya kenapa Apa? Apa? Kenapa? Bau? Besok giginya sih? Enggak Bau? Bau? Bawa? 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 Dibu Nanti kalau emang waktunya Pengen main lagi sama dia, polaku sih masih pengen main sama dia, masih pengen konten sama dia, tapi ya dia begini dia beberapa hari uga-ugahan, dia sama abang enggak lagi, kita enggak lagi, oke, oke Cici iya, muka aja enggak tahu deh, kayaknya sih enggak ngerti, ya, di sini aja, ini, 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 enggak lagi, di sini aja, oke, nanti mungkin dia enggak ngerti kan, nanti pas ketika aku enggak jemput-jemput dia lagi, enggak ngajak dia main lagi, nanti di situ mungkin dia ngerti, kita enggak lagi, lihat abang, kita enggak lagi, bang, capek, kamu lagi, oke, yuk, pulang ya dapet welebaran dari tante, dapet apa? welebaran dari tante, poma made, poma made, poma made, poma made, iya, poma made semoga pinggang di sini tengkrongan, tengkrongan kami nih nah, go ooka humbled lamu kontek, ayanya dia sendes정 buka,welt tuh Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.